Terima kasih telah menonton! Gigi kuning Gigi kuning Tau gak? Ini nih Ini yang bikin gigi kuning Ini yang bikin gigi kuning Bukan masalah jarang sikat gigi Suka ngopi gak? Yang gue aneh, masih bisa bikin goreng gitu Setau gue, yang bikin goreng itu kopi atau rokok gitu Nah ngerokok gak? Nah enggak, jarang banget Soda juga itu salah satu yang bisa bikin gigi kuning Misalnya kamu tuh gak pernah sikat gigi Misalnya sering nih Terus ini gara-gara soda ini Karena di soda itu dia bersifat asam Tau gak? Dia juga kaya akan namanya cromogen Dan itu salah satu yang bisa bikin gigi cita itu uning Dan aku sempat pernah baca itu di penelitian Dia bilang kalau misalnya Tingkat keasaman di soda itu Hampir setara sama tingkat keasaman di batu baterai Parah kan? Nah itu dia, surangin Dok, selamat Sudah lama nunggu ya? Sudah lama nunggu ya? Dari tadi sih sebenernya ngobrol sama dia Halo Gimana, gimana? Nah gini nih dok Aku tuh, sini pengen moodi Sebenernya gitu kan Pulang pede gitu, gigi aku kuning gitu Yuk, selesai aja ya Oke yuk Ini didekan banget itu Kenapa didekan? Soalnya saya baru pertama kali ini Nah kira-kira tuh ada efek sampingnya gak sih dok? Efek samping dari whitening atau bleaching sih Gigi kamu jadi akan ngilu ya Karena bahan dari bleaching itu membuat gigi ngilu Karena kan di lepisan terluar dari gigi kan yang warna kuning itu kan Ntar akan dihilangkan Jadi itulah yang membuat gigi kamu jadi ngilu Paling kalau misalnya kena gusi atau kena bibir kamu itu bikin iritasi tapi itu gak lama Jadi itu paling setelah bleaching 1 atau 2 jam akan hilang Jadi ngilunya itu 1-2 jam sudah hilang Memiliki gigi yang bersih, sehat, dan warna yang putih adalah dambaan setiap orang Namun warna gigi yang kusam apalagi kuning dapat membuat kepercayaan diri menurun Maka dari itu tindakan memutihkan gigi atau bleaching bisa menjadi pilihan bagi mereka yang ingin mengembalikan warna putih gigi Pertama biasanya dokter akan membersihkan kotoran dan sisa makanan yang ada di gigi Jadi gunanya brush itu tadi kita supaya plug yang ada di giginya bisa hilang Jadi warna dari bahan bleaching itu bisa masuk ke giginya dengan baik Sebenarnya yang harus dipercayaan sama pasien itu sendiri sebelum dia bleaching apa sih dok? Sebenarnya persiapan yang khusus sih gak ada ya Jadi yang penting dia datang mulutnya bersih jadi kita bisa langsung Yang pasti harus konsultasi dulu ya Setelah itu dokter akan memberikan pelindung bibir yang terbuat dari karet Dan mengaplikasikan cairan berwarna biru atau dinamakan gengival barrier Untuk melindungi gusi agar tidak terkena bahan pemutih gigi Ini gengival barrier Jadi kan bahan bleaching kan tadi yang aku bilang iritasi kan? Jadi biar gusinya gak kena Buat gap Yes Jadi gusinya tetep dijaga Jadi saat ini kita aplikasikan bahan bleachingnya ke seluruh gigi Nah yang di bleaching itu sebenarnya adalah gigi yang terlihat waktu kita senyum Oke Jadi untuk mas Rifai ini untuk atas 8 gigi, bawah 8 gigi juga gitu Oke Aku kan kalau misalkan sebelah belakang Bahan bleaching ini dia sifatnya bikin iritasi Bukan kan bikin iritasi gusi sama bagian kursa Jadi cari aman ya dok ya Iya Kemudian gigi pasien diberikan bahan pemutih gigi yang biasanya mengandung hidrogen peroksida Yang nantinya akan didiamkan dan dibantu mengering dengan pemanas laser Oke setelah kita aplikasikan bahannya Nah kita sinarin selama 30 menit Tapi bahan yang kita pakai ini dia 30 menitnya dibagi menjadi dua kali Jadi 15 menit pertama sama 15 menit kedua Jadi dok pasien itu kan pasti ada yang ingin putihnya itu putih natural gitu Iya Terus ada yang putihnya itu ingin putih banget Nah itu ada takaran-takarannya gak sih sebenarnya? Kalau untuk teeth whitening atau bleaching itu Takaran warna putihnya kita gak bisa menentukan Oke Jadi karena dia akan memutihkan gigi secara natural Jadi tiap orang akan berbeda-beda warna putihnya gitu Jadi adit atau Riva atau saya warnanya akan berbeda-beda Tapi untuk tone warnanya dia akan naik Oke Siap siap Nah sebelumnya kita juga harus lindungi mata pasien nih Supaya gak pernah kan itu enggak pernah disinar Takutnya merusak retina dari matanya Sorry ya mas Silahkan tidur Mas Tifa Sebelum penyinaran dengan laser Mata pasien akan diberikan penutup agar terlindung dari cahaya laser Nah waktu kita bleaching juga Lindungin agar giginya itu gak terkontaminasi sama air liur Makanya itu ntar selama ini perawat harus tetap Stand by Jadi 15 menit pertama dulu baru nanti 15 menit 15 menit pertama baru ntar kita aplikasikan bahan kedua Oke Baru senari 15 menit keduanya Oke Mungkin biar tidur aja kali ya Kita tinggal aja kali ya Kita tinggal aja Proses penyinaran dengan laser dilakukan selama 15 menit dikali dua Selama itu kondisi gigi pasien akan selalu dikontrol oleh perawat Proses ini tujuannya untuk membuat warna gigi jadi terlihat lebih cerah Dan bahan pemutih giginya lebih menempel pada gigi Oke jadi udah beres ini dok ya? Udah beres Tinggal kita lihat hasilnya Ini yang aku akan dibangun kan? Liba Biasanya dok kalo misalnya udah di bleaching nih atau di whitening Itu tahan berapa lamanya dok ya? Tahannya normalnya 6-12 bulan 6-12 Ya tapi tergantung gimana kita maintainnya ya Karena kan habis ini Riva nggak boleh makan, minum yang berwarna selama seminggu Jadi bahannya bisa tahan lebih lama gitu Jadi tergantung dari pola hidup kita sendiri ya? Iya bener banget Dari mulai makanannya Bener banget Kalo misalnya abis ini Riva dia langsung makan minum atau minum soda lagi Wah Tambah kuning lagi Jangan ya sayang ya Riva Jangan makan-makan atau minuman lagi yang soda-soda Boleh Oke Sekarang udah beres nih Yang terpenting nih Kita harus bisa jaga konsumsi dari makanan Minuman Itu harus dijaga banget Tambah lagi bersoda Iya bener banget Sama yang paling penting Kita tetap harus rajin sekali 2 kali sehari Pagi sama malam sebelum tidur Itu yang paling penting sih Jadi ketika kita tidur Udah nggak ada bakteri-bakteri lagi Atau plak yang ada di mulut kita Ya setuju Yang pasti pokoknya nanti Riva Kalo misalnya setelah 6 atau 12 bulan ke depan Itu harus dikontrol lagi Ya bener banget Sekarang Riva pasti udah pendek Udah pendek banget kalo misalnya Udah pendek banget Kalo foto nggak boleh sendiri Gifis lagi Sekarang harus berani buat 7 gigi Sekarang Dr. Dhani udah membantu nih Ya thank you banget Sama-sama Riva Terima kasih banyak Dr. Dhani Temukan sehat yang sesungguhnya Hanya di Dr. Oz Indonesia